Pertemuan Bilateral Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbott di Batam menuai penolakan. Penolakan ini di latar belakangi dengan belum adanya permintaan maaf resmi dari pemerintah Australia terkait kasus penyedapan beberapa waktu lalu. Pertemuan Bilateral Presiden SB dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbott di gilar di kota Batam, Kepulauan Riau. Atas nama warga Batam, Wakil Ketua DPRD Batam Ruslan Kasbulatov menyatakan penyesalannya terhadap pertemuan ini. Menurut Ruslan, warga Batam masih sakit hati dengan intelijen Australia yang menyadap telpon sejumlah unsur negara, termasuk terhadap Presiden SB dan Ibu Negara beberapa waktu lalu. Ruslan juga keberatan dengan dampak kemacetan yang ditimbulkan akibat pertemuan bilateral antara kedua pimpinan negara itu. Saya sangat menyesalkan ya, pertemuan itu dilakukan di kota Batam. Artinya ini, bangsa kita ini sudah disadap, dilecehkan di mata internasional. Kok dengan, belum ada permintaan maaf secara resmi terhadap bangsa ini, kok dengan gampangnya Presiden SBY mau menerima atau membuat pertemuan antara Perdana Menteri Australia si Abot dengan pemerintahan kita di kota Batam ini. Dan agenda apapun saya tidak tahu itu agenda apa. Sebagai pimpinan DPRD kota Batam, saya sangat menyesalkan pertemuan ini.